Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Presisi Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan Tentu berbahagia Hadir di depan teman-teman media Dalam hal ini yang saya hormati Bapak Kabar Eskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyu Widada MPL Kadib Hub Inter Polri Inspiktur Jenderal Polisi Krishnamurti SIKMSI Yang kami hormati Bapak Dirtipit Narkoba Barreskrim Polri Brikjen Polisi Mukti Juarsa SKMH Hadir juga di tengah-tengah kami Di depan-depan para media sekalian Ada beberapa delegasi dari Thailand Satu Deputi Komisioner Bukanku Jenderal Polisi Krishnamurti SIKMSI Biro Yang kami hormati Bapak Kabar Jian Terhub Inter Polri Komisaris Besar Polisi Audi Latuheru SIKMH Yang kami hormati di Reskrim Umpoldah Sumut Komisaris Besar Polisi Sumaryono SH SIKMH Dan Kasubitiga Dirtipit Narkoba Barreskrim Polri Rekan-rekan media Hari ini akan disampaikan press conference Terkait dari adanya penyelidikan, pencarian, dan penangkapan Daftar pencarian orang yang masuk dalam Interpol Red Notice Atas nama Tong Duang Chowalit Alias Pang Nardon Alias Sulaiman Yang bersama-sama dalam hal ini ada Dari Barreskrim serta Direkskrim Umpolda Sumatera Utara dan Polda Bali Serta dari Dibhuk Winter Yang akan langsung disampaikan saat ini Oleh Bapak Kabar Reskrim Polri Juga ada Bapak Kadibhuk Winter Polri Dan tentu dari delegasi negara Thailand Mohon izin untuk selanjutnya akan disampaikan Oleh yang kami hormati Bapak Kabar Reskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyu Widada Mohon izin waktu dan tempat kami persilakan Terima kasih Pak Karupen Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian Yang saya hormati Sekretari General of the Office of the Narcotics Control Board Polis Lieutenant General Van Rat Rukwond Yang saya hormati Deputi Commissioner of Thai Immigration Bureau Polis Major General Pantana Nucarnak Yang saya hormati Pak Kadibhuk Winter Inspektur Jenderal Polisi Krishnamurti SIKMSI Yang saya hormati Pak Karupen Mas Di Gumas Polri Brigjen Pol Turno Yudo Isnu Andiko SIK Yang saya hormati Pak Dires Narkoba Baris Krim Polri Pak Brigjen Pol Mukti Juwarza SIKMH Dan rekan-rekan sekalian yang ada disini Ada Pak Kapal Jatintar, Pak Audi Pak Sumaryono Diripin KUM Kolda Sumatera Utara Rekan-rekan sekalian Sebagaimana kita pahami bahwa Kejahatan yang sekarang muncul di beberapa negara Salah satunya adalah kejahatan lintas negara Tantangan kita yang harus dihadapi adalah Transnational Crime Yang salah satunya adalah Tentang peredaran gelap narkoba Tentu untuk menghadapi Transnational Crime ini Tidak mungkin kita bekerja sendirian Oleh karena itu Polri juga telah memiliki Perjanjian kerjasama Police to Police Antar kepolisian Dengan beberapa negara ASEAN Termasuk salah satunya Adalah dengan negara Thailand Yaitu dengan Royal Thai Police Nah kerjasama yang sudah ditandatangani Tentu bukan hanya sekedar paper Bukan hanya sekedar kertas Tetapi harus bisa diimplementasikan Apa yang kita lakukan Kerjasama ini yang sekarang Berhasil menangkap Seorang burun dari pemerintah Thailand Ini adalah salah satu bentuk kerjasama Bentuk implementasi langsung dari kerjasama ini Upaya untuk Menciptakan kondusivitas Stabilitas keamanan Di masing-masing negara Baik di Thailand, Indonesia Dan tentunya Apa yang kita lakukan ini juga Untuk stabilitas keamanan Di kawasan Asia Tenggara Kerjasama ini juga Penting dilakukan Sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo Agar adanya kerjasama yang responsif Sehingga menjaga kawasan ASEAN Yang aman dan sejahtera Dan Pak Kapoli juga pernah menyampaikan kepada kami semua Bahwa kerjasama dan upaya terkoordinasi Adalah kunci untuk menghadapi Kejahatan transnasional Sebagai musuh bersama Dan oleh karena itu Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Dan juga penegasan Bapak Kapoli tersebut Maka pada tanggal 30 Mei 2024 Tim gabungan Kepolisian Negara Bukit Indonesia Yang terdiri dari Divisi Hubinter Polri Baris Krim Polri Direks Krim Um Polda Sumatera Utara Dan Direks Krim Um Polda Bali Dan tentu Bekerjasama dengan Royal Thai Police Telah berhasil melakukan penangkapan Terhadap buronan Yang dianggap salah satu Yang buronan nomor satu di Thailand Atas nama Chowalit Tongjuang Alias Pang Nanode Alias Sulaiman Buronan yang berhasil diamankan ini Merupakan salah satu Seorang pelaku kriminal Yang telah ditetapkan Sebagai buronan yang paling dicari Di Thailand Oleh pihak otoritas Thailand Karena telah melakukan berbagai kejahatan Sebelum akhirnya melarikan diri Ke Indonesia untuk bersembunyi Nanti rekan-rekan bisa menanyakan Kejahatannya apa saja Silahkan Dasar dari penangkapan yang dilakukan Terhadap buronan ini Adalah adanya Red Notice Kontrol dari Royal Thai Police Yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2024 Atas nama Chowalit Tongjuang Alias Pang Nanode Atas dasar Red Notice tersebut Kemudian tim gabungan Melakukan penyelidikan Dan juga koordinasi di kewilayahan Dan melakukan pencarian Awalnya melakukan pencarian karena informasi awal Yang bersangkutan ada di Medan Sumatera Utara Kemudian setelah dilakukan penyelidikan Dengan tim datang ke Medan Bekerja sama dengan diri skrim UM Polda Sumatera Utara Dilakukan pendalaman Kemudian mendapatkan petunjuk Bahwa pelaku tersebut Sudah tidak ada di Sumatera Utara Tetapi sudah berangkat ke Bali Dan kemudian tim segera Berangkat menuju ke Polda Bali Bekerja koordinasi dengan diri skrim UM Polda Bali Dan kemudian dibentuk tim khusus Untuk melakukan penyelidikan Sehingga akhirnya setelah penyelidikan Kita bisa menemukan lokasi yang bersangkutan Yaitu di apartemen kembar Yang berlokasi di Jalan Dewi Sri 12 No. 2X Kabupaten Badung, Prokidji, Bali Sehingga pada saat itu juga Berhasil dilakukan penangkapan oleh tim gabungan Pada saat dilakukan penangkapan Terhadap buruan dan artis nama Cawalit Tongkuang alias Pangnadun Node Alias Sulaiman Tim gabungan mengamankan beberapa barang bukti Berupa 4 buah handphone Identitas palsu Berupa kartu tanda penduduk Kartu keluarga Dan akta kelahiran atas nama Sulaiman Sebagai penduduk dari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Kemudian 1 buah buku tabungan BCA Atas nama Sulaiman Dengan nomor rekening sekian Kemudian 1 buah kartu debit BCA 2 buah-buah kartu debit Prung Thai Bank Kemudian tim Sulaiman melakukan penangkapan Juga mengambil keterangan dari beberapa orang saksi Ada 8 orang WNI Yang memiliki keterkaitan Dengan pelarian dan pemalesuan identitas Serta cara burunan bertahan hidup selama berada di Indonesia Kedelapan orang tersebut Ada yang berprofesi sebagai driver ojek online Super taksi Agen pengiriman uang Pemilik jasa sewa kapal Dan juga teman burunan Selama dalam peralian di Indonesia Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim gabungan Diketahui bahwa burunan tersebut Masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023 Melalui jalur perairan laut Kemuara Langu, Thailand Menuju kemuara pantai Kermak Aceh Tamiang Dengan menggunakan speedboot Kapasitas 1 mesin 200pk Dengan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 17 jam Kemudian sampai di Indonesia Ada WNI bersinisial FS Yang sebelumnya dikenalkan oleh Salak Si Yang ada di Thailand Untuk membantu burunan membuat identitas palsu Sebagai WNI dengan nama Sulaiman Identitas palsu terbut berupa KTP Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Sebagai penduduk Aceh Timur Dan untuk para pelaku ini Akan masih dalam pencarian Kemudian diketahui juga bahwa burunan ini Juga berpindah-pindah tempat Di beberapa artemen, apartemen dan hotel di Kota Medan Serta beberapa kali juga Berganti-ganti yang menemani Kemudian burunan diketahui berada di Bali Sejak tanggal 20 Mei 2024 untuk berlibur Dan dalam berkomunikasi Karena burunan ini tidak bisa berkomunikasi Dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia Dia menggunakan bantuan Google Translate Jadi menggunakan Google Translate Untuk berkomunikasi dengan orang lain Tentu dalam kesempatan ini juga Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi Kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras Melakukan penangkapan Burunan nomor 1 Thailand Sehingga dapat berjalan dengan lancar Dan juga Ini merupakan wujud komitmen Polri Untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder Serta instasi penegak hukum internasional Dalam memberantas kejahatan lintas negara Dalam rangka stabilitas keamanan Di wilayah Asia Tenggara Mungkin itu pengantar dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kami Berikan waktu kepada Bapak Kadibub Interpolri Bapak Inspektor Jenderal Polisi Krishna Murthy SKMISI Kami persilakan Rekan-rekan media yang saya hormati Operasi lima hari ini adalah sebuah Wujud dari Keberhasilan kerjasama internasional Sebagaimana disampaikan oleh kabar reskrim tadi Yang mana ketika Kami mendapatkan perintah dari Bapak Kapolri Dan didapatkan Dari hasil koordinasi dengan pihak Thailand Betapa seriusnya tersangka yang dihadapi Gangster kelas 1 Melarikan diri dari lapas Selama 7 bulan Berada di Indonesia Dengan membunuh polisi Dan menembak Anggota kehakiman Dan ini menjadi tekanan Bagi aparatur penegak hukum disana Sehingga Hasil pencarian kami Dengan Rekan-rekan baris krim Dengan dibantu Yang sangat aktif Polda Sumut, Polda Bali Serta Polda Aceh Alhamdulillah Pelaku dapat ditangkap Pada saat penangkapan Saya sampaikan Dengan tegas kepada seluruh tim Menggunakan Swat tim dan hati-hati Mengingat Pelaku adalah Nomor 1 Burunan disana Apapun bisa terjadi Hasil yang kami dapat Pelaku Dapat ditangkap Tanpa perlawanan Meskipun Semuanya sudah dikunci Dalam segala titik Saat ini Atas permintaan Dari otoritas Thailand Pelaku tidak bisa dihadirkan Dengan berbagai pertimbangan Dalam arti Seperti biasanya Namun Tentunya Rekan-rekan Dari Ditpidu Ditpid narkoba Dan tim Nanti akan share Video-video Yang lebih lengkap Untuk kebutuhan Rekan-rekan Kami terima kasih Sekali lagi Seperti arahan Bapak Kabar Eskrim Dan arahan Bapak Kapolri Atas dukungan Semua yang telah membantu Termasuk pihak Imigrasi Selain kepolisian Demikian dari saya Cukup Terima kasih Bapak Kadifu Pinter We invite to Secretary General Of the Office Of Narcotic Control Board Norad Lukman Please Bapak Kadifu Pinter Bapak Polisi Indonesia 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 Kembali kami ingatkan pada konteks pertanyaan terkait dengan press conference hari ini Silahkan menyebutkan nama dan media mana Silahkan dari ujung sebelah kanan, sudah angkat tangan Kedua, Pak Wildan dari detik, silahkan Sebelumnya, perkenalkan saya Fadil dari Kumparan Ingin bertanya pertama, terkait burunan ini yang ditangkap di Bali Itu pada saat itu, apakah memang ada satu kasus dia ditangkap Atau memang karena dia burunan interval saja Terus selanjutnya, siapa yang mengeluarkan KTP atas nama Sulaiman yang dipakai oleh Cawalid ini Karena mungkin dulu pernah ada kasus yang boleh dengan KTP palsu juga Apa jangan-jangan ini yang mengeluarkannya orang yang sama atau bagaimana Terima kasih Terima kasih Mas Fadil Ini sebenarnya kasusnya yang ada di Thailand Kasusnya ada di Thailand, dia adalah seorang Kalau dari penjelasan yang disampaikan oleh Jenderal dari Thailand tadi Ada kasus peredaran gelap narkoba Karena dia juga salah satu bandar narkoba yang cukup besar di Thailand Kemudian yang kedua, dia melakukan pembunuhan Termasuk pada saat melarikan diri Sebenarnya sudah ditangkap, sudah ditahan Kemudian pada saat dia ditahan itu Berubat gigi, tapi kemudian dia kabur Kabur ini dari Rumah Sakit Maharaj Nakon, si Tamarat Nah, dia kabur ke Indonesia Jadi, dikeluarkanlah red notice oleh pemerintah kepolisian Thailand Jadi yang dasarnya itu, kalau di Indonesia sendiri Sekarang pun kalau dijeratkan, karena ada pemalsuan KTP tadi Nah, siapa yang membuat, ini sedang kita dalami Karena kita juga concern dengan hal ini Begitu mudahnya, orang bisa membuat KTP Apalagi, orang tidak bisa berbahasa Indonesia Tidak bisa berbahasa Thailand Bisa juga buka rekening bank Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat kita Artinya, bahwa Untuk melakukan pencegahan itu tidak bisa Hanya dari Harus semua pihak ikut terlibat Hal yang seperti ini kan harusnya juga disampaikan Jangan sampai nanti Ada orang-orang lain yang juga melakukannya Untuk itu, nanti akan dilakukan pendalaman Mungkin dari Kolda Aceh atau Kolda Sumut nantinya Terima kasih Mas Wadil Mas Wildan dari Detik, silahkan Izin Jenderal, saya Werdan Opiansah dari Detikom Ada dua pertanyaan Yang pertama, terkait 8 WNI yang diduga terlibat Boleh dirinci lagi peran dari masing-masing Terhadap tersangka ini Dalam membantu pelariannya Terus yang kedua Terkait Kasus narkoba yang menjerat Tersangka di Thailand Itu sejauh mana ya apakah Terhubung dengan Jaringan-jaringan internasional Infonya kan jaringan Thailand Australia Terus yang kedua Perannya sejauh mana Karena infonya juga Bahwa tersangka ini membunuh saksi-saksi Yang emang bersaksi di pengadilan gitu Pak Terima kasih banyak Nanti untuk 8 saksi ini Nanti Pak Dirimung Sumut Nanti tolong bisa memberikan pendelasan Dan saya jawab yang kedua Apakah ini terkait dengan jaringan internasional Emang ini ada Ada kaitannya dengan jaringan internasional Yang ada di Myanmar Jadi mereka ada jaringan internasional Thailand Australia Artinya ini memang salah satu bandarnya Salah satu Bosnya lah Nah kalau seorang mafia Seorang gangster seperti ini Kan pasti punya kaki tangan Nah sehingga dia bisa menggerakkan Termasuk juga mempersiapkan pelarian Itu kan tidak mudah Kalau tidak ada yang membantu Pasti tidak mungkin Dia bisa lari Keluar dari penjara Kemudian sudah dipersiapkan Segala perlengkapan Segera peralatan Untuk bisa kabur sampai di Indonesia Ini kan pasti ada Karena untuk kabur dari Thailand Menggunakan kapal dan lain sebagainya Itu kan bukan Gratisan Pasti ada biayanya Termasuk juga bagaimana Dia selama ini hidup di Indonesia Ada yang menyokong juga Sehingga ada transfer uang Dari yang masuk ke rekening bank Di Indonesia Yang bisa dia pakai Untuk melakukan kehidupannya di Indonesia Jadi memang dia Akhirnya menjadi salah satu Kuronan yang cukup besar di Thailand Mungkin Pak Dikri menumput Yang delapan saksi silahkan Terima kasih Jenderal Mohon izin secara singkat Kami sampaikan bahwa Tim gabungan besar ini Telah melakukan penelitian Terhadap beberapa saksi sebenarnya Ada sekitar 17 orang yang kami periksa Tetapi yang sudah kami Dalami Ada dua orang Terutama kami Melakukan Penekanan kepada Pembuatan KTP palsu Dan juga yang kedua adalah Pembuatan Regening Atas nama Sulaiman Ini yang kita dalami Dan saat ini Masih berproses Dan akan kita tentukan Proses penekanan hukum Secara profesional Terima kasih 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 Yang bersangkutan ini Ada indikasi sudah melakukan Perbuatan pelawanan hukum Selain pemalsuan Identitas tadi Satu Kedua Kedua Untuk Pak Untuk Pak Legend mungkin Kesulitan apa saat Yang bersangkutan Kabur Akhirnya bisa ditangkap Dan Saat di Indonesia Bisa bertangkap Dengan kerjasama Dengan polisi Indonesia Terus Satu lagi Soal ini Pak Untuk Untuk pemilihan Untuk pemilihan Untuk pemilihan nama Sulaiman Ini menarik Dia ini pemilihan nama Sulaiman Karena memang Sebelumnya selama ini Dia menggunakan Nama alias Nama pasu Sulaiman Karena memang Dia hanya ingin Menyamar Karena wilayah Aceh Identik Dengan nama Sulaiman Misalnya Hingga mudah Sulit nanti Dia dilacak Terima kasih Terima kasih Mas Rahmat Kalau selama di Indonesia Yang bersangkutan Tidak melakukan Perbuatan Bidana Karena Dia hidup Menggunakan Uang yang dikirim Dari Thailand Dari Thailand Dengan rekening bank Yang di Indonesia itu Dia disuplai Untuk kehidupan Sehari-harinya Termasuk Untuk pindah tempat Untuk sewa apartmen Kemudian juga Untuk biaya perjalanan Dan biaya kehidupannya Itu Disupport dari sana Jadi Tidak melakukan Kejahatan Kecuali yang tadi Pemalesuan Nah kenapa Dipilih Sulaiman Kita gak tahu juga Tapi prinsipnya Pasti Karena yang membuat KTP ini Di wilayah Aceh Pasti Dicari nama-nama Yang Ya sesuai lah Dengan Kondisi wilayah Kan kalau misalnya Walaupun di Indonesia Bisa berlaku Dimanapun juga Kalau menggunakan KTP Aceh Terus menggunakan Nama-nama yang Yang biasa Digunakan oleh Masyarakat Aceh Artinya kan Memang bagian dari upaya dia Untuk menyamarkan Walaupun Ya lucu juga Suleman tapi Gak bisa bahasa Indonesia Suleman tapi Dan Tidak bisa bahasa Inggris juga Dan pura-pura Pura-pura bisu Untuk mengelabui yang lainnya Kalau bicara Menggunakan Google Translate Nah ini hanya Hanya faktor Upaya dia Untuk mengelabui Saja Oke general He asked you About The challenges Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.